Jelang hari raya lebaran, sejumlah umat muslim mempercantik rumah mereka dengan berbagai cara untuk menyambut hari kemenangan. Ada yang mengecat, ada yang bersih-bersih, hingga ada pula yang melengkapi rumahnya dengan hiasan kaligrafi. Tak heran, usaha kaligrafi milik Rusli semakin berkembang. Omset yang diperolehnya selama bulan Ramadan bisa meningkat hingga beberapa puluh persen. Jenisnya ada, cuma digolongkan hanya berdasarkan motif tulisan saja. Tulisannya ada yang macam ini dari lilin ini berada. Ada juga yang macam ini cetakan, jadi dicetak. Ada juga yang kalau seperti paling atas itu dari tulisan langsung tangan, dari di atas kanvas. Kalau hari-hari biasa, standar lah, nggak bisa kita ini memang. Cuma kadang-kadang ya perminggunya ada aja gitu. Nah, kalau omsetnya memang? Omsetnya memang sekarang-kangang ini, kalau sekarang ini memang lagi agak turun. Ya, terserang lagi agak turun mungkin karena memang faktor ekonomi, nggak tahu apa ya. Jadi, kalau omsetnya, kalau lagi normal biasa ya, untuk keuntungan bisa sampai 10 juta gitu. Hari biasa? Hari biasa, per bulannya ya biasa gitu. Di bulan puasa, omsetnya lebih menaik atau turun Pak? Kalau bulan biasa, bulan puasa itu biasanya akan lebih naik. Biasanya orang kan lebih cenderung untuk menata rumah. Dan misalkan di bulan puasa kan, apa namanya, dia akan isi pakai kaligrafi ya saya. Di toko miliknya, Rusli menyediakan berbagai macam hiasan kaligrafi demi memenuhi permintaan konsumen. Ada yang diukir, ada yang dilukis, ada pula yang dicetak. Rusli pun mematok harga yang beragam, mulai dari 500 ribu hingga 50 juta rupiah. Rusli terus mengembangkan bisnisnya dengan membuka usaha bingkai foto di tempat yang sama. Pria tiga anak ini pun mematok harga 200 ribu untuk bingkai foto ukuran besar. Berikut, Rusli menunjukkan sejumlah koleksi kaligrafi yang dijajakan di toko miliknya. Dari kayu bahannya, dipahat, dibuat di depara, yang kisaran ini kecil ini harganya 500 ribu. Kisar ini 2 juta. Kemudian yang macam ini, ini diukir di bingkai, nanti kalau di bingkai ini, dikisar 500 ribu. Nah, ini juga ada lukisan di bingkai, ini juga kalau di bingkai nantinya akan memukah, jadi harganya sekitar 500 ribu. Ini juga ada foto kuasa, ini dari fotografer, di bingkai, jadi kita yang bingkai. Kisar ini, kisar 200 ribu. Kalau ini apa nih, Pak? Ini contoh-contoh untuk pemesan ingin ambil yang mana modelnya, yang besar atau yang kecil, sama model-model motifnya. Jadi, tergantung kesukaan konsumen. Terima kasih telah menonton!